Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Portal Dimensi Dan tentunya masih bersama saya Kang Selamet disini Kali ini Kang Selamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Anta Senama Hendra Menembus Dimensi Lain Gunung Semeru Cerita ini ditulis oleh Ristori Dan sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe nya terlebih dahulu Dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi Gak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ceritanya Anta Senama Hendra Menembus Dimensi Lain Gunung Semeru Siapa nama orang yang memerintah kalian? Nama Simbahku Arya Sena Jayang Darumbah Mbak Arthur seketika membusungkan dada Kini dirinya benar-benar terkejut Bahkan dirinya sebadiam beberapa menit Seolah tidak yakin akan mendengar nama itu lagi Hehehehe Pantes saya aku tidak asing dengan nama Sena Simbah kenal dengan Arya Sena Dulu kami satu perguruan di Jawa Timur Yowes Besten kenal J-jangan-jangan Simbah Mbak Arto Aku dan Aswan terkejut tidak menyangka Kalau orang yang sedang berada di hadapan kami adalah orang yang kami cari Monggo silahkan diminum Wah pakai repot-repot Suko Mbak Arto menoleh ke arah Suko memperhatikan luka yang ia terima sewaktu di keroyok tadi Suko berusaha menyembunyikannya namun tidak bisa menghibuli pandangan Mbak Arto Kamu kenapa Suko? Mbak Tana Pono Pembah tadi cuma jatuh Kamu tidak bisa menghibuli si Mbak Suko akhirnya menyerah dan menceritakan semua yang terjadi kepadanya Saat itu Suko sedang berjaga seorang diri ketika sedang ingin menyeruput kopi Tiba-tiba angin berhembus kencang Disusul dengan kedatangan 10 orang keluarga Beraja Mukti Tidak hanya itu saja Keluarga Beraja Mukti membawa pasukan Demit mengikut Dewang Koro Dengan niatan untuk mencari tumbal dari keluarga Wisang Geni Namun Suko dengan nekat menghadang mereka agar tidak ada yang masuk ke desa Tapi bercuma saja Walaupun Suko mahir bela diri dan ilmu batin Suko kewalahan dengan serangan mereka hingga terjadi kejadian seperti yang kami lihat sebelumnya Kurang ajar Mereka sudah mulai bergerak untuk cari tumbal Lalu apa yang akan kita lakukan Mbak? Bisau malam kumpulkan semua keluarga Wisang Geni Kita akan menghadang mereka di perbatasan desa Maaf Mbak Memangnya Dewang Koro itu siapa yuk? Dewang Koro adalah pemimpin keluarga Beraja Mukti Yang dulunya nganut sekte tantra kiri Dirinya sudah nyatu dengan iblis Mungkin bisa dikatakan Dirinya lah iblis itu sendiri Sekte tantra kiri Sekte tantra kiri Aku terkejut ketika mendengar nama sekte terkutuk itu Aku kira semua pengikutnya sudah tidak ada Tapi kini aku justru dihadapkan dengan sekte tersebut Sebenarnya siapakah Dewang Koro itu Apa dia orang yang dimaksud oleh kakek yang kutemui di puncak Pawitra? Kamu kenapa ngera? Kok kaya ngaget gitu? Gawat Gak apa-apa Aku ingin memastikannya terlebih dahulu sebelum memberitahu Aswan mengenai kejadian di puncak Pawitra Memangnya Sekte tantra kiri itu apa mbak? Aswan masih penasaran mengenai sekte tantra kiri Mbak Arto menghala nafas sebelum menjelaskannya pada Aswan Sekte tantra kiri dikenal karena kekejamannya dan niatnya yang jahat Mereka biasanya melakukan ritual-ritual kejahatan Untuk mencapai tujuan mereka yang buruk Seperti mabuk-mabukan Kumpul kebu dan memakan daging manusia Kanibal maksudnya mbak? Ya mungkin bisa dikatakan macam itu Iya lah Serem juga ya Jadi takut dimakan Ya siapa sih ngarep makan kamu Dagingmu kebanyakan gajet Sembarangan kalau ngomong ini bukan gajet tapi otot yang belum sempurna Eh? Tak sempat kalian berdua Inilah ke serius yang sopan Yontra Dua anak ini benar-benar tidak bisa dikondisikan Padahal masih dalam keadaan serius Tapi malah sempet-sempetnya ngebahas gajet Maaf ya pak Aku penasaran seperti apa dewang koru itu Apakah dia orang yang sama dengannya disebutkan kakek sewaktu diputcak pawitra Jika memang iya Ini pasti bukan hanya kebetulan saja Aku yakin kalau diriku pasti sudah ditakdirkan untuk ikut dalam permasalahan ini Saya sendiri juga belum pernah melihat rupanya seperti apa Namun secara turun-temurun dari keluarga kami Selalu menceritakan tentang keberadaan Dewa Ngoro Hanya leluhur kami yang pernah berhadapan dengannya Baharto menjelaskan kalau dirinya juga mendengar nama Dewa Ngoro Dari cerita turun-temurun keluarga Wisang Geni Ia juga mengatakan kalau leluhurnya sempat akan kalah dengan Dewa Ngoro Namun saat itu tiba-tiba ada seseorang yang datang membantu dirinya untuk menghentikan Dewa Ngoro Dengan tersegelnya Dewa Ngoro, Desa Banyuersi dan Waringin untuk sementara bersatu Namun hal itu tidak berlangsung lama Masih ada beberapa orang yang tetap meneruskan peninggalan Dewa Ngoro Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan antara dua keluarga Wisang Geni dan Beraja Mukti untuk menguasai desa Kedua keluarga menolak untuk mundur dan memiliki tujuan yang bertentangan Keluarga Wisang Geni yang mayoritas beragama Islam menghindari ritual apapun yang dianggap menyesatkan Namun keluarga Beraja Mukti masih mempercayai ajaran Dewa Ngoro dan ritual tibudaya yang terkait dengannya Karena itu desa kembali terpecah menjadi dua faksi Desa Waringin yang dikuasai keluarga Beraja Mukti sedangkan desa Banyuersi masih dilindungi oleh keluarga Wisang Geni Orang tua Mbah Arto yang merupakan keturunan tetua desa telah berupaya mendamaikan konflik antara keluarga Wisang Geni dan Beraja Mukti Namun keluarga Beraja Mukti tetap keras kepala Mereka ingin kedua desa tunduk pada peraturan mereka Karena tidak ingin penduduk desa terpengaruh oleh praktik kelam keluarga Beraja Mukti Keluarga Wisang Geni memutuskan yang terbaik adalah tetap berpisah dan terus melindungi penduduk desa dari pengaruh mereka Namun seiring berjalannya waktu banyak pihak luar yang meminta bantuan kepada keluarga Beraja Mukti Baik untuk kesaktian maupun kesenangan duniawi Mungkin hal tersebut juga yang membuat segel Dewa Ngoro semakin melemah Dan sekarang mereka sudah mulai mencari masalah lagi dengan desa Banyuersi Selain itu mereka juga menanam pusaka hitam di bendungan Hingga menyebabkan air yang mengairi ladang-ladang penduduk menjadi tercemar dan berpotensi gagal panen Anak-anak desa juga mengalami hal yang ganjil karena wabah tersebut sekujur tubuhnya banyak bintik merah yang terasa panas Mbah Arto terlihat begitu kesal melihat apa yang terjadi dengan desa Banyuersi saat ini Padahal keluarga Wisang Geni sudah berusaha menghindari terjadinya pertumbahan darah Namun selalu saja keluarga Beraja Mukti yang mencari masalah Seolah-olah ingin membuat keluarga Wisang Geni marah dan berakhir dalam pertarungan Kita serang saja mereka diam-diam Mbah Seperti apa yang mereka lakukan pada kita Terlihat jelas wajah kesal dari sukom Mbah Arto terdiam seolah sedang berpikir untuk mengambil keputusan Aku tidak boleh diam saja meski aku bukan orang yang tinggal di desa ini Namun aku tidak boleh membiarkan terjadinya pertumbahan darah Mbah Suko Lebih baik kalian jangan terpancing oleh tindakan mereka Jika kalian menyerang seperti apa yang mereka lakukan pada desa ini Itu sama saja dengan keluarga Beraja Mukti Lebih baik menghadapinya dengan kepala dingin Perkataanmu memang benar Seno Tapi apa ada cara lain lagi untuk melenyapkan wabah baju ireng itu Selain memaksa mereka untuk menariknya kembali Aku berpikir sejenak mencari solusi terbaik agar perselisian ini tidak terus berlanjut Apalagi sampai terjadi bentrokan Sebisa mungkin harus dihindari Kenapa tidak kita ambil besakannya saja dari dalam air Lalu menghancurkannya Mbah Mustahil untuk mengambilnya di dasar pendungan Seluruh air sudah diselimut di energi hitam Hanya orang penganut ilmu hitam sekelas kiwaro dan dewa korolah yang bisa dengan mudah mengambilnya Kecuali Kecuali apa Mbah? Jika kita memiliki pusaka yang mampu menyerap energi hitam Dan mengalirkan energi putih secara bersamaan Untuk menekan energi hitam dari pusaka yang ditanam kiwaro di dasar pendungan Panca putih dan panca ireng seno Buta jolo berucap melalui batin mataku seketika melebar saat buta jolo berucap seperti itu melalui batinku Benar kata buta jolo Batu panca ireng bisa menyerap energi hitam dan batu panca putih Yang melambangkan kesucian pasti bisa mengalirkan energi putih Mbah Ada satu cara Apa iku seno? Pusaka batu panca ireng dan batu panca putih dari lima pusaka panca naka Mendengar perkataanku Mbah Arto dan yang lainnya tampak tertarik dengan solusi yang kusarankan Mereka menatapku dengan harap-harap cemas Ingin tahu lebih lanjut tentang cara ini Aku merogoh kantong celana lalu mengeluarkan batu panca ireng Mbah Arto terkejut kalau aku memiliki batu panca ireng Apa kamu yakin itu akan berhasil seno? Iya Mbah Jika kita menggunakan batu panca ireng dan batu panca putih Kita dapat menggunakan kemampuan batu hitam untuk menghisap energi hitam Dan batu putih untuk mengalirkan energi putih Dengan begitu kita dapat melawan dan menyiapkan wabah panca ireng dengan kekuatannya sepadan Tapi sayangnya aku hanya baru memiliki batu panca ireng Mbah Sedangkan batu panca putih belum kami temukan Itu juga tujuan kami mengunjungi Mbah Arto untuk menanyakan tempat yang memang memiliki energi magis di Gunung Semeru Sebab aku mendapatkan petunjuk kalau batu panca putih berada di Gunung Semeru Namun aku belum tahu lokasi tempatnya di mana Mbah Arto terdiam sebalik memainkan jenggotnya Tidak lama setelahnya Mbah Arto berdiri seperti orang yang baru mengingat sesuatu Mbah Arto masuk ke dalam rumah lalu keluar membawa kotak usang yang sudah sangat berdebu Mungkin benda ini bisa memberi kalian petunjuk Apa ini Mbah? Serat lontar ini adalah peninggalan kisah dan leluhur saya Serat lontar ini menggariskan tentang dirinya mencari seseorang Yang membantunya sewaktu melawan Dewa Ngoro Dulu Kisabda ingin sekali berguru dengan orang yang membantunya itu Untuk memperdalam ilmu agama pada orang tersebut Kisabda mencoba mencari keberadaan orang itu di Gunung Semeru Melalui salah satu dusun yang terletak tidak jauh dari desa ini Dusun apa Mbah namanya? Di serat lontar lembaran pertama Tertulis kuloh kesah ngelangkungi Songo sarang tawon engkang ngegantung ingwit deling Yang berarti aku melewati sembilan sarang tawon yang menggantung di pohon bambu Aku terdiam mencerna apa maksud dari kata-kata yang ditinggalkan Kisabda Sepintas aku teringat dari artikel yang aku baca Gunung Semeru memiliki dua jalur Namun jalur yang resmi hanyalah via Ranupani Sedangkan yang satunya adalah jalur ilegal yang bernama Tawon Songo Mbah Benar sekali Seno Jalur Semeru via Tawon Songo tidak jauh dari sini Tapi Bukannya itu jalur ilegal Dan medanya berbahaya Bukan hanya medanya saja yang sulit Akan tetapi mahluk halus penunggu sanalah yang paling harus kalian waspadai Di syarat lontar juga tertulis kalau Kisabda sempat bertemu dengan beberapa sosok mengerikan di sana Raksasa bernama Gondowaru penunggu air terjun Siluman ular hutan larangan Dan seorang wanita yang menjadi pemimpin dari mereka semua Siapa wanita itu Mbah? Dewi Kemuning penunggu ranu kuning Ranu kuning Memang ada ranu lagi selain ranu pani dan ranu kumbawa lomba Oh nole Tempat tersebut sangat sulit diakses karena berada di tengah hutan Gunung Semeru Tidak banyak orang yang bisa ke sana Kami masih tidak menyangka kalau ada ranu tersembunyi di hutan Gunung Semeru Namanya memang asing bagi kami Namun menurut Mbah Arto nama itu sudah banyak diperbincangkan warga sekitar Lerai Semeru Karena di ranu kuning ada kerajaan lalambut yang dipimpin oleh Dewi Kemuning Namun hanya orang yang dihendaki saja yang dapat masuk ke sana Ataupun melihat kerajaan tersebut Mbah Arto kembali menceritakan kalau dulu Kisabda berhenti mencari saat ingin menuju ranu kuning Di serat lontar juga dituliskan ada energi putih yang berasal dari sana Namun di sisi lain Kisabda juga merasakan energi sosok kuat yang membuat dirinya mengurungkan niat untuk menuju ke sana Di lembaran akhir serat lontar juga tertulis sebuah pesan dari Kisabda Jalur yang akan dilalui bukanlah jalur sembarangan Kita akan diarahkan sesuai dengan keinginan kita ke sana untuk apa Jika ingin mendaki dan bisa menjaga sikap maka kalian akan ditunjukkan jalur yang sebenarnya Namun jika niat kita berhubungan dengan hal magis maka akan ditunjukkan ke sisi yang lain Alam gaib maksudnya Mbah Benar disana kalian akan dihadang oleh beberapa sosok Seolah ingin menguji kalian sebelum sampai di ranu kuning Mungkin benar Mbah Energi putih yang dirasakan Kisabda berasal dari batu panca putih Saya tidak bisa memastikannya Seno Mungkin benar mungkin juga tidak Satu-satunya cara dalam memastikannya sendiri ke sana Mbah Apa tujuan kalian yang sebenarnya mencari batu itu? Beberapa detik suasana menjadi hening Mbaharto menatapku dengan serius aku menoleh ke arah aswan dirinya memberi kode dengan sebuah anggukan Aku mulai menceritakan tujuanku mencari batu panca putih ke gunung Semeru Dari awal berhadapan dengan Rojo Gentruo Hingga perjalanan mencari batu panca naka di beberapa gunung yang ditinggalkan Eyang Sena Mbaharto sedikit tersentak saat aku menyebutkan nama alas talangan Wajar saja nama itu pasti tidak asing bagi seorang sesepu seperti Mbaharto Aku juga memberitahu Mbaharto mengenai Eyang Sena yang mengembara ke desa-desa terpencil Untuk mengajarkan ajarannya di anutnya yaitu menjadi seorang muslim Ini kamu tidak sedang harang ceritakan Seno Tidak Mbah Memang seperti itu ceritanya Maka dari itu kami ingin mencari batu panca putih peninggalan Eyang Sena Jika memang benar apa mungkin Eyang Kalian yang membantu Kisabda nyegel Dewa Ngoro Sejak tadi Mbaharto menceritakan hal tentang Kisabda Sebenarnya aku sudah merasa kalau yang membantu Kisabda adalah Eyang Sena Apalagi Eyang Sena juga memiliki kemampuan menyegel roh-roh jahat Tapi aku juga belum bisa memastikannya sebelum menemukan batu panca putih Jika ada keselarasan dengan energi putih yang dirasakan Kisabda sewaktu melakukan perjalanan ke Semeru Berarti tidak salah lagi kalau orang yang membantunya adalah Eyang Sena Mbah Mungkin iya Mbah tapi saya belum bisa memastikannya Kecuali kalau energi putih yang dirasakan Kisabda itu adalah benar pusaka panca putih Kita baru bisa memastikannya Kenapa Arya Sena tidak bercerita apa-apa kepadaku Kalau leluhurnya ternyata orang hebat Mungkin dulu Mbah Arya belum diberitahu oleh buyut kami Mbah Baiklah biar nanti ku tanyakan pada orangnya langsung Kalau begitu kapan kalian akan melakukan pendagian ke sana Kemungkinan besok Mbah hari juga sudah larut Jadi paling kami ingin mencari penginapan di sekitar sini Tidak perlu nyewa penginapan kalian nginep disini saja Masih ada dua kamar kosong di belakang Mbah Arthur memaksa kami menginap di rumahnya Dia juga mengatakan kalau di sekitar sini Tidak ada yang menyewakan penginapan Suka juga meminta kami tinggal disini lebih dulu Sebagai tanda terima kasih Karena sudah membantunya sewaktu dikeroyok keluarga Beraja Mukti Kami benar-benar merasa beruntung Selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik di setiap perjalanan kami Meski itu juga beriringan dengan sebuah permasalahan baru Namun aku yakin ada maksud tersendiri yang maha kuasa Menakdirkan aku untuk selalu dipertemukan dengan mereka semua Suka hantarkan mereka ke kamar untuk naruh barang-barang mereka Jepah Kami diantar oleh Suka ke kamar yang telah disediakan Begitu masuk ke dalam kami langsung terpesona oleh suasana dan dekorasi rumah model Jawa kuno ini Di setiap sudut ruangan terdapat hiasan-hiasan yang terbuat dari barang-barang antik dan mistis Memberikan nuansa yang begitu kental dengan kebudayaan Jawa Dinding-dinding rumah dihiasi dengan ukiran kayu yang rumit dan indah Ada juga beberapa lukisan tradisional yang menggambarkan mitos dan legenda dari tanah Jawa Lampu-lampu dengan desain klasik tergantung di langit-langit Memberikan cahaya yang lembut dan hangat di dalam ruangan Di meja tengah ruang tamu terdapat beberapa pusaka dan benda-benda bersejarah yang dipajang rapi Pedang-pedang kuno, keris-keris berharga dan perhiasan-perhiasan mistis menambah kesan magis pada rumah ini Setiap benda memiliki cerita dan makna yang mendalam Menceritakan warisan budaya yang terjaga dengan baik Kami juga melihat beberapa patung-patung kecil yang diletakkan di sudut-sudut ruangan Dan beberapa patung tersebut menggambarkan dewa-dewi dan tokoh-tokoh legendaris dari kepercayaan Jawa Aura mistis terasa begitu kuat di dalam rumah ini Seolah-olah kami berada di tempat yang memiliki energi khusus dan spiritualitas yang tinggi Kami merasa terhormat dan bersyukur bisa tinggal di rumah yang begitu istimewa ini Semua elemen di dalamnya menciptakan suasana yang begitu kental dengan kebudayaan Jawa Dan membuat kami merasa seperti berada di masa lampau yang penuh dengan misteri dan keajaiban Ku rasa Mbah Arto tidak jauh berbeda dengan si Mbahku Mereka sama-sama menyukai benda-benda antik Mungkin nanti setelah beres-beres aku ingin melihat-lihatnya sejenak Ini kamarnya, monggo silahkan kalau ingin beres-beres dulu Di dalam juga ada kamar mandinya, jika kalian ingin membersihkan diri Wow, gede juga ya kamarnya Padahal dari luar rumah ini terlihat biasa saja Iya benar sah, apalagi pewangi ruangan di rumah ini Hmm, aromanya ayam mingkung Sedap Aku dan Aswan saling pandang lalu mencoba mengendus untuk memastikan perkataan kuncoro Benar saja ada aroma ayam yang sudah dibumbui dengan beberapa rempah Itu bukan pewangi mas Tapi memang ibuku lagi masak ayam mingkung di dapur Reza dan Kucoro seketika menolehkan pandangan secara bersamaan ke arah Suko Sudah tidak heran lagi jika mendengar nama makanan Pasti mereka akan menjadi orang yang pertama Apalagi yang dimasak ibu Suko adalah ayam mingkung Kamu gak lagi bercanda kan Suko Ya enggak mas Emang ibuku lagi masak ayam mingkung untuk kalian makan malam Aduh, pakai repot-repot segala Suko Jadi enak Hehehe Iya benar Jadi enak Eh Buah yang sopan munuluh Gak repot kok mas Ya weh semoga kalau mau bersih-bersih Saya tunggu di mecah makan dengan Simba Iya Suko, terima kasih banyak ya Kami merapikan barang bawaan sekaligus bergantian membersihkan diri Tidak lupa juga kami melaksanakan kewajiban kami sebagai seorang muslim Setelah selesai kami segera menuju meja makan untuk menemui Suko dan Mbak Arto Baru satu langkah melewati pintu kamar Kami disambut oleh aroma ayam mingkung yang begitu sedap Aromanya menyelimut di setiap ruangan di rumah ini Ketika sampai di meja makan Kami disambut oleh seorang wanita yang umurnya tidak jauh dengan ibuku Wanita itu begitu ramah sekali Dirinya menyelahkan kami duduk dan menata piring di depan kami satu persatu Monggo silahkan dimakan Kalau kurang masih ada lagi ayamnya di lemari Nggak ibu terima kasih Kalian pasti ketagihan dengan masakan ibuku Sepertinya begitu Suko Habis aromanya Aduh Sudah sangat menggoda Benar Bumbunya sedap Satu persatu dari kami mulai menyentong nasi lalu mengambil sepotong ayam mingkung buatan ibu Suko Memakan masakan ibu Suko sedikit membuatku rindu dengan ibuku Sudah beberapa bulan aku tidak mencicipi masakannya Mungkin sepulang mendaki aku akan pulang ke rumah untuk melepas rindu padanya Dan ini hanya mingkung terima yang pernah aku makan Tidak bisa dipungkiri Perkataan reza memang benar Aku dan Aswan bahkan sampai terlihat Aku dan Aswan bahkan sampai terlihat seperti mereka yang memakannya dengan lahap Namun tetap dengan porsi yang berbeda Tidak banyak perbincangan yang terjadi di meja makan Semua benar-benar menikmati masakan ibu Suko Selesai makan Baharto menyuruh kami lanjut istirahat Aswan, Reza, dan Kuncoro menurut diberkataannya Lalu berajak menuju kamar lebih dulu Mereka juga bilang kepada aku sudah lelah dan mengantuk Sedangkan aku yang belum mengantuk memutuskan melihat-lihat barang antik yang ada di rumah ini Jika diperhatikan dengan mata batin Aku bisa melihat beberapa pusaka memiliki aura yang bermacam-macam Seperti keris yang memacarkan aura merah Pedang yang berwarna biru Serta cemeti berwarna putih Aku melangkah perlahan ke arah meja yang dipenuhi dengan berbagai macam pusaka Di tengah-tengah meja terdapat sebuah keris yang memacarkan aura merah menyala Bentuk keris itu sangat indah Dengan bilah yang terlihat tajam dan berkilauan Hiasan pada gagangnya terbuat dari perak yang diukir dengan detail motif tradisional yang begitu halus Keris itu terasa begitu kuat dan memiliki keberanian yang meluap-luap Di sebelahnya terdapat sebilah pedang dengan aura berwarna biru Pedang ini memiliki bilah yang panjang dan lebar Terlihat begitu kokoh dan tangguh Hiasan pada gagangnya terbuat dari perunggu yang diukir dengan motif naga yang berkelok-kelok Pedang itu memacarkan aura ketenangan dan kebijaksanaan Sedangkan cemeti yang aku lihat memacarkan aura berwarna putih terletak di sudut meja Tempat penyimpanannya berbeda dengan pusaka yang lain Seolah menggambarkan kalau cemeti tersebut adalah cemeti yang spesial Cemeti itu memiliki bentuk yang sangat khas Gagang cemeti itu terbuat dari kayu yang kuat dan memiliki ukiran aksara jawa yang begitu indah dan rumit Setiap aksara terukir dengan detail yang memperlihatkan keahlian tinggi pengrajinya Bilah cemeti ini terlihat ramping dan runcing Panjangnya sekitar 1,5 meter Memberikan keseimbangan yang sempurna atara kekuatan dan kemampuan manuver Permukaan bilah cemeti terlihat mengkilap Menunjukkan kualitas tinggi dalam pembuatannya Aura yang dipancarkan oleh cemeti ini begitu menarik Terlihat jelas aura kebaikan dan kesucian yang terpancar dari setiap inchi cemeti ini Aura putih yang menyelubungi bilah cemeti memberikan kesan ketenangan dan kedamaian Seolah-olah membawa energi positif yang dapat membersihkan pikiran dan jiwa Cemeti itu adalah warisan dari keluarga wisang geni Mbak Harto Pasti pemiliknya memiliki kebijaksanaan yang besar ya Mbak Sampai-sampai aura putih menyelimutinya Apa kamu bisa melihatnya? Aku hanya mengangguk seketika Mbak Harto tertawa Aku bingung mengapa dirinya tertawa Kenapa tertawa Mbak? Tidak heran kalau kamu bisa melihatnya Memang sudah seharusnya Harusnya cucu Arya Sena bisa merasakannya Mbak Harto mengangguk seperti sudah menduga kalau aku pasti bisa menggunakan mata batin Sembari memperlihatkan pusaka miliknya Mbak Harto menjelaskan satu persatu pusaka miliknya Cemeti yang aku lihat ternyata dulunya adalah sebuah pusaka yang diselimuti kegelapan Namun setelah Kisabda menjadi seorang muslim Ia meruatnya untuk menghilangkan aura hitam yang ada di cemeti tersebut menggunakan air suci yang berada di tiga gunung Dirinya juga tidak menyangka kalau ternyata setelah diruat cemeti ini malah menjadi semakin sakti Sejak saat itu Kisabda tidak lagi menggunakannya karena takut melukai atau bahkan menghilangkan nyawa seseorang Setelah melihat-lihat pusaka Mbak Harto mengajarku untuk melihat lukisan besar yang berada di ruang tengah rumahnya Lukisan tersebut terlihat sudah lama sekali namun masih terawat dengan baik Gambar dari lukisan tersebut adalah gambar tiga orang yang berpakaian seperti seorang pendekar dengan gaya sedang mengambil kuda-kuda ingin bertarung Ini lukisan apa Mbak? Coba cermati orang yang berada di tengah itu Aku memicinkan mata sembari mendekatkan kepala aku ke arah lukisan tersebut Wajah dari gambar orang yang berada di tengah terlihat tidak asing bagiku Wajahnya begitu familiar seolah aku sering bertemu dengannya Namun aku belum bisa mengenalinya siapa orang tersebut Aku terdiam beberapa menit untuk mengingat-ingat siapa orang ini Mbak Harto memperhatikanku lalu tidak lama setelahnya menunjuk ke sebuah tulisan kecil yang berada di sudut kanan Tulisan itu tidak begitu jelas namun masih bisa sedikit dibaca apabila mensermatinya Arto Dinoto Wisanggeni Arya Sena Jayandaru Dan satu lagi Joyo Susena Wiratama Ini gambar suak tumbah Mbak Harto dan si mbakku masih muda Benar sekali Sena Itu adalah kenang-kenangan terakhir kita sebelum akhirnya berpisah untuk memilih jalan masing-masing Aku tidak menyangka kalau mereka sewaktu muda benar-benar begitu gagah Tapi ada yang mengganjal pikiranku mengenai orang yang satunya Yaitu Joyo Susena Wiratama Kalau yang satunya itu siapa mbak? Itu adalah teman seperjuangan kami juga Namun sudah puluhan tahun kami tidak pernah bertemu lagi Entah sekarang dia masih hidup atau tidak Karena tidak ada kabar apapun dirinya Gak luarnya Sena sering main kesini Aku mengangguk mengerti Semoga saja dirinya memang masih ada dan akan berkumpul kembali dengan Mbak Harto dan si mbakku Jarum pendek sudah menunjukkan pukul 11 Lebih baik aku segera beristirahat Supaya besok bisa fit kembali untuk melanjutkan mendaki Gunung Semeru Mbak Harto mempersilahkan aku untuk masuk ke dalam kamar Sedangkan dirinya ingin mengecek orang-orang yang berjaga di perbatasan desa Kulihat Aswan, Reza, dan Kuncoro sudah tertidur bulas Mereka pasti sangat kelelahan Terutama Reza yang menyetir mobil Aku membaringkan tubuh di sebelah Aswan Ikut menyusul mereka ke alam mimpi Gemak azan subuh mulai berkumandang Aku mulai membuka mata saat mendengar sebuah panggilan dari sang kuasa Untuk melaksanakan kewajibanku Ketika temanku masih terlelap Kugoyangkan tubuh mereka satu persatu Aswan mulai membuka matanya Sedangkan Kuncoro dan Reza mereka masih terlelap Beberapa kali aku menepuk-nepuk pipi mereka Namun masih saja tidak bangun Loh, kalian sudah bangun? Suko sudah rapi dengan baju koko, sarung, dan peci Dirinya ingin pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh Aku dan Aswan ikut dengannya sekaligus menghirup udara segar pegunungan Reza dan Kuncoro yang masih tertidur kami tinggal di kamar Setidaknya aku sudah berusaha untuk membangunkannya Kami bertiga segera beranjak menuju masjid Di luar hawa terasa sangat dingin Wajar saja desa ini terletak di layar gunung Semeru Sudah jadi hal yang wajar apabila hawa terasa menusuk kulit Sesekali kami bertegur sapa dengan warga yang juga ingin menuju masjid Inilah yang aku suka tinggal di desa Warganya benar-benar begitu ramah Bahkan untuk kami yang notabene adalah seorang pendatang Aku menatap kagum saat sampai di masjid desa Jarang sekali aku melihat masjid hampir penuh seperti ini Biasanya orang-orang lebih memilih sholat subuh di rumah ketimbang di masjid Tapi di sini seolah seperti sudah menjadi rutinitas warganya untuk sholat berjamaah Selesai melaksanakan sholat subuh aku diajak suko berkeliling desa Hitung-hitung pemanasan sebelum menapaki jalur pendakian Suasana pagi di desa Banyu Resip begitu tenang dan damai Kabut tipis masih terlihat di perbukitan Memberikan kesan mistis dan sejuk Burung-burung berkicauri yang melengkapi harmoni pagi yang indah Cahaya matahari perlahan mulai menerobos pepohonan dan memberikan kilauan indah pada daun-daun yang masih basah oleh embun pagi Kami melintasi jalan-jalan kecil yang terbuat dari batu-batu alam yang teratur Rumah-rumah penduduk dengan atap tradisional berjejer di semajang jalan Beberapa di antaranya memiliki taman bunga yang indah di depannya menambah keindahan desa Kami juga melewati pedagang keliling yang sedang menjajakan sayuran segar Warga desa dengan ramah menyapah kami saat kami melintas Menunjukkan kasih sayang dan kehangatan mereka Mereka berbagi cerita tentang kehidupan desa Memberikan kami gambaran tentang kehidupan mereka yang sederhana namun bahagia Kami juga bertemu dengan seorang gadis yang sedang menjemur pakaian di depan rumahnya Dia memiliki senyuman yang begitu tulus dan mata yang memancarkan keceriaan Suko tidak bisa menyembunyikan ketertarikannya pada gadis itu Gadis itu membalas Suko dengan senyuman hangat Seolah-olah mereka saling memahami tanpa kata-kata Suasana desa bagi ini benar-benar membawa kedamaian dan kehangatan Aku merasa terhubung dengan kehidupan sederhana namun berarti di desa ini Semangat penduduknya yang bekerja keras dan ramah lingkungan Membuat mereka semakin yakin bahwa desa ini adalah tempat yang istimewa Tepat matahari sudah menyinari cakrawala Kami kembali ke rumah Mbak Arto untuk bersiap-siap berangkat Sesampainya di rumah Mbak Arto, Reza dan Kuntoro sedang asing menyeruput kopi panas Sembari memakan kue cucur Enak ya Bangun tidur udah ada kopi sama cemilan Kamu dari mana sih nak? Olahraga keliling kampung Kok gak ngaca-ngaca Tondra? Lah kalian tak bangunin, gak bangun-bangun ya, tak tinggal Aku duduk di sebelah mereka ikut menikmati secangkir kopi hangat dan sepotong kue cucur Tak lama kemudian Mbak Arto bergabung dengan membawa kantong kresek hitam Di hadapan kami Mbak Arto memberikan kami beberapa bungkus nasi dan lauk-lauk yang sudah ia beli Sarapan dulu, habis olahraga pasti lu itu Wah repot-repot segala Mbak Mbak Arto memang tahu aja aku habis olahraga Aku, Aswan dan Suko menoleh ke arahnya Setahu kami tadi kami hanya bertiga saja Tapi kenapa anak ini mengatakan kalau dirinya olahraga? Iya Mbak, aku juga habis olahraga Kalian olahraga apa? Lah ini, punya cucur-cur sampai pegel mulutku Tak butuh waktu lama aku mengambil karet dari nasi bungkus yang dibeli Mbak Arto dan mengarahkannya ke arah Reza Aswan melakukan hal yang sama denganku namun dirinya mengarahkan karet itu ke arah Kuncoro Yondra, Ampundra, Kuyon, Kuyon, Kuyon Kuncoro juga meminta ampun pada Aswan Namun Aswan tetap melontarkan selepetannya ke arah Kuncoro Hingga membuatnya mengelus-elus kulit kakinya Suko dan Mbak Arto tertawa melihat kelakuan kami Sudah-sudah, kalian makan dulu Kami duduk bersama di teras rumah Mbak Arto menikmati makanan pagi yang dibelinya Udara segar dan sejuk dari pagi hari membuat suasana makan kami semakin nyaman Kami menikmati nasi pecel yang gurih dan beragam gorengan yang renyah Setiap suapan makanan terasa begitu nikmat di mulut kami Sambil makan kami terus bercanda dan tertawa Suasana riang dan penuh keakraban terasa di antara kami Tak jarang warga desa yang lewat di depan rumah Mbak Arto menyapa kami dengan ramah Mereka terlihat ceria dan semangat meski ada masalah dengan bendungan yang tercemar oleh wabah Banyu Iran Semangat para petani untuk pergi ke ladang tidak pudar Mereka tetap membuat dirigen untuk membasahi ladang agar tidak gagal panen Angin pagi yang menggoyangkan dedaunan memberikan suasana yang semakin menenangkan Suara kicauan burung dan desiran angin membuat pagi ini terasa begitu damai Kami merasa beruntung dapat menikmati makan bersama di tengah suasana alam yang indah ini Setelah selesai makan kami mulai mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan menuju Tawon Songo untuk mendaki Kami sadar bahwa persiapan yang matang adalah kunci kesuksesan dalam mendaki gunung Oleh karena itu kami semua mulai mengecek kembali semua barang bawaan yang akan kami bawa Setelah memeriksa semua barang bawaan kami merasa yakin bahwa kami telah siap melanjutkan perjalanan mendaki Kami mengatur ulang beban di dalam meransel memastikan agar beratnya terdistribusi dengan baik untuk menghindari rasa sakit pada punggung dan bahu Dengan perasaan semangat dan persiapan yang matang kami berdiri siap untuk melanjutkan perjalanan menuju Tawon Songo Kami tahu bahwa pendakian kali ini bukanlah pendakian yang mudah tetapi dengan persiapan yang baik kami yakin dapat menghadapinya dengan baik Di pendakian kali ini kami tidak hanya mendaki berempat saja tetapi bertambah satu orang lagi yaitu Suko Bah Arto memperintahkannya untuk menemani kami dalam mendaki melalui jalur Tawon Songo Awalnya Suko enggan meninggalkan desa yang masih dalam keadaan yang tidak baik Namun Bah Arto memaksa Suko untuk ikut dengan alasan melanjutkan perjalanan kisabda yang belum sempat menembus serana kuning Bah Arto juga meyakinkan Suko bahwa keluarga Beraja Mukti tidak akan menyerang lagi Akhirnya Suko setuju untuk ikut bersama kami meskipun masih terlihat kekhawatiran pada dirinya Suko segera mempersiapkan diri dengan membawa barang-barang yang diperlukan Dia memeriksa ranselnya dan memastikan semua barang bawaan sudah lengkap Gimana? Semua barang sudah dimasukkan di mobil? Udah, Ndra! Sampai cemilannya di meja tamu Suko juga aku bungkus Wih, bocah gemblong! Bosing sopan ngunuh lho! Aku masih mendenggera cuma bawa cemilannya Lah itu koncomu lebih parah lho! Reza menunjuk ke arah sisi kanan pekarangan rumah Mbah Arto Aku lihat kuncoro sudah berada di pucuk pohon kelapa setinggi 10 meter Aku segera menghampirinya lalu melemparinya menggunakan batu kerikil Coro! Mudun! Seto senah! Taku lumayan buat bekala perjalanan! Kuncoro mengambil 3 buah kelapa dari pohon kelapa milik Mbah Arto Aku benar-benar merasa tidak enak dengan Suko dan Mbah Arto Walaupun Mbah Arto sendiri tidak mempermasalahkannya Itu kelapa kamu yang bawa lho! Jangan nyuruh orang lain yang bawa! Yosena tenang! Slow! Sebelum berangkat kami semua berkumpul di depan rumah Mbah Arto Suko berdiri di samping ibunya yang tampak cemas Mbah Arto memberikan nasihat terakhir kepada kami Memberitahu kami tentang jalur pendakian yang akan kami lewati Dan memberikan petunjuk penting selama perjalanan Setelah itu kami semua berpamitan pada Mbah Arto dan Ibu Suko Mbah Arto memberikan doa restu agar kami selamat dalam pendakian ini Ibu Suko memberikan dukungan pada putranya Dan berharap agar kami semua kembali dengan selamat Kalian hati-hati yoh Jaga diri kalian dengan baik Dan jangan lupa makan dengan cukup Agar tetap memiliki energi Terima kasih bu Atas sarapan dan sembilan yang sudah disediakan Maaf jika kamu ngerepotin Tidak merepotkan sama sekali Malah saya senang bisa menjamu orang-orang yang telah membantu Anak saya Benar sekali Sena Jangan sungkan simbamu sudah seperti saudara bagi saya Mereka benar-benar baik sekali Aku sangat bersyukur selalu dipertemukan dengan orang-orang seperti mereka Satu persatu dari kami saling berjabat tangan dengan mereka Saat Suko hendak menyalami Mbah Arto Beliau memberikan pesan untuk menemui kenalan simbahnya di dusun Tawon Songo untuk menitipkan kendaraan Sampaikan salamku padanya Suko Iya Mbah Nanti Suko akan menyampaikannya Kalau begitu Suko pame jalan dulu ya Mbah Dengan perasaan haru dan sedikit berat hati Suko berpisah dengan ibunya dan kami melanjutkan perjalanan menuju Tawon Songo Kami berterima kasih sekali lagi pada Mbah Arto dan Ibu Suko atas segala bantuannya Kami berjanji akan menjaga diri dengan baik dan kembali dengan selamat Jalur Gunung Semerufi atau Tawon Songo memang merupakan jalur ilegal yang sangat berbahaya dan mematikan Medannya sulit dan penuh dengan tantangan Terutama karena jalurnya banyak tertutup sama belukar dan hutan yang rimbun Perjalanan melalui jalur ini membutuhkan keahlian dan pengalaman yang cukup tinggi dalam hiking gunung Jalur yang tidak resmi ini Tidak disediakan fasilitas pendukung seperti pos pengamatan atau petunjuk jalan yang jelas Sehingga membutuhkan navigasi yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang medan gunung Medan di sekitar jalur ini ditandai dengan hutan yang ribun dan lebat Dengan pepohonan yang tinggi dan semak belukar yang tebal Suasana hutan yang ribun ini memberikan pengalaman yang menegangkan dan mempesona bagi para pendagi Di dalam hutan terdapat berbagai jenis flora dan fauna endemik yang hidup di kawasan Gunung Semeru Pohon-pohon besar seperti pinus, cemara, dan akasia menghiasi pemandangan dengan didaunan hijau yang lebat Suara burung berkicau dan hewan-hewan lainnya sering terdengar di sekitar Menciptakan suasana alami yang tenang dan damai Namun dibalik keindahan tersebut Terdapat jurang-jurang yang mengintai Jalur ini seringkali melintasi lereng coram dan terjal Dengan jurang yang dalam di sekitarnya Kami harus berhati-hati dan waspada saat melintasi jalur ini Karena kesalahan sekecil apapun dapat berakibat fatal Kehati-hatian dan kewaspadaan sangat penting untuk menjaga keselamatan selama pendagian Selain itu, cuaca di Gunung Semeru juga tidak dapat dipredisi Angin kencang, hujan deras, dan kabut tebal seringkali menghalangi pandangan dan meningkatkan resiko kecelakaan Oleh karena itu, kami harus selalu waspada dan siap menghadapi segala kondisi cuaca yang terjadi Sekitar setengah perjalanan, kami sampai di sebuah rumah yang berdekatan dengan hutan belantara Gunung Semeru Rumah tersebut terlihat tidak begitu besar dan sudah berusia cukup tua Dinding rumah terbuat dari kayu dengan warna yang sudah memudar akibat terkena sinar matahari dan hujan yang sering turun di daerah tersebut Seorang parubaya duduk di depan rumah tersebut tetap hanya begitu mengintimidasi membuat siapapun yang menatapnya merasa enggan untuk mendekatinya Namun setelah melihat ada suko di antara kami, orang itu tersenyum pada suko Assalamualaikum, Mbah Koso Waalaikumsalam, suko Pada apa kamu kesini? Bagaimana keadaan si Mbahmu? Alhamdulillah sehat, Mbah Tadi si Mbah juga nidep salam untuk Mbah Koso Syukurlah Enak apa suko? Nya mau kamu datang bersama pendaki Soko memperkenalkan kami pada Mbah Koso Beliau adalah penjaga jalur yang akan kami lewati Setiap pendaki atau penuarga sekitar yang ingin melalui jalur Tawon Songo Harus meminta izin kepadanya terlebih dahulu Sebab di jalur ini belum ada beskem ataupun pihak penanggung jawab jika terjadi sesuatu pada pendaki Mbah Koso juga mengizinkan kalau orang yang ingin melewati jalur ini siap menerima resiko apapun yang akan terjadi Dan tidak menyalahkan orang lain apabila terjadi sesuatu Disini suka menjelaskan tujuan kami yang ingin mendaki semeruf ya Tawon Songo untuk mencari batu panca putih di ranu kuning Mbah Koso sempat terkejut ketika mendengar penjelasan dari suko Namun setelah memberitahu kalau batu itu akan digunakan untuk melenyapkan wabah Banyu Irang Mbah Koso mulai mengerti dirinya hanya memberi peringatan pada kami untuk selalu waspada dan jangan sampai lengah ketika mendaki Menurutnya penunggu jalur Tawon Songo pasti akan menghalang-halangi perjalanan kami Menghasut dan mengganggu pikiran kami untuk melakukan hal yang diluar nalar Terutama setelah melewati persimpangan jalur Disana kami pasti akan mendapatkan gangguan seperti sebuah ilusi yang bisa saja membuat diri kami celaka Kami semua mendengarkan dengan seksama peringatan yang diberikan Mbah Koso Dan berjanji akan selalu berhati-hati dalam setiap langkah yang akan kami ambil Suko juga meminta izin untuk menitipkan mobil Avanza Gboy pada Mbah Koso Mbah Koso juga memberi kami sebuah peta yang ia buat sendiri apabila ada yang membutuhkannya Petanya tidak terlalu jelas namun aku masih bisa membacanya Meskipun terlihat garang Mbah Koso ternyata orangnya benar-benar baik Untuk yang baru bertemu dengannya mungkin akan enggan untuk berinteraksi padanya Namun jika sudah terbiasa terlihat jelas kalau Mbah Koso bukanlah orang yang menyeramkan Setelah mendapatkan izin dan diperbolehkan untuk menitipkan kendaraan Kami berpamitan pada Mbah Koso untuk melanjutkan perjalanan medagi Kalian hati-hati dan tetap selalu waspada Gengguan akan datang tanpa kalian sadari Mbah, terima kasih banyak atas nasihat dan petunjuknya Kami akan selalu berhati-hati dan saling jaga Kami mulai berjalan menuju gerbang hutan dan berhenti di depannya untuk berdoa terlebih dahulu Kami membuat lingkaran menundukkan kepala dan meminta perlindungan Semoga di perjalanan kali ini kita akan kembali tanpa kekurangan apapun Dan berhasil menemukan batu panca putih Serta melenyapkan wabah banyu ireng yang menyerang desa banyu resik Berdoa dimulai Selesai berdoa satu persatu dari kami mulai mengangkat kepala Saling pandang seolah mentransfer sebuah keyakinan untuk menerjang setiap perintangan yang akan menghadang Dengan penuh keyakinan kami mulai melangkah Menapaki jalur pendakian Gunung Semeru via Tawansongo Formasi kali ini Suko yang memimpi di depan Disusul aku, Reza, Kuncoro, dan Aswan di paling belakang Sengaja aku berada di barisan nomor dua Agar bisa bergantian dengan Suko yang membuka jalur menggunakan golok andalanku Jalur pendakian Tawansongo benar-benar terasa berbeda dengan jalur pendakian pada umumnya Tanahnya terasa begitu lembab meski sinar matahari menyinarinya Suasananya pun begitu haning, hanya terdengar suara hewan hutan yang saling bersahutan Suko, nama kamu itu memang Suko atau cuma hanya singkatan? Tidak, Mas Reza Nama asli saya Suria Atmoko Wisanggeni Cuma orang-orang sering memanggil dengan singkatan Jadinya Suko Tak kirain cuma Suko Untung gak ada kacangnya, Yusa Jangan sebut merek Gak dibayar buat promosi ini Ya makanya ini tak pancing biar dapat sponsor buat mendaki lu Ada-ada, Mas Reza dan Kuncoro ini Diiringi dengan tawa canda yang dibalut dengan letih dan lelah menguras keringat Candaan itu membuat semangat kami berlima semakin meningkat Semakin sulit jalur yang kami lalui semakin bertambah pula semangat dan antusias kami mendaki Sesekali kami beristirahat sejenak menikmati pemandangan asli dan megah sambil menghirup oksigen yang diberikan oleh hutan sahabat alam yang tak lekang dimakan zaman Setelah menempuh 30 menit perjalanan kami dihadapkan dengan sebuah persimpangan Aku memutuskan berhenti sejenak Untuk melihat peta yang diberikan oleh Mbah Koso Kita ambil jalur kiri Kami berjalan melalui jalur kiri sesuai peta yang diberikan oleh Mbah Koso Baru beberapa langkah angin dingin berhembus dari depan jalur pendakian Suka menghentikan langkahnya, aku tahu apa yang ia rasakan Di depan ada sesuatu yang ganjil Angin tersebut adalah tanda kalau dirinya berada di depan sana Aku masih belum bisa melihat dengan jelas sosok apa yang berada di depan sana Kabut yang tebal seolah menghalangi pandangan untuk melihat sosok tersebut Anehnya, kabut hanya mengabang di jalur yang kami lalui saja Sedangkan sekelilingnya tidak ada kabut sama sekali Sini Suka, biar gantian aku yang di depan Sena, kita gak bisa melipir lewat sampai ngajak itu Kabut itu seperti kabut yang ada di gunung Arjuna Pasti tembusnya ke tempat yang berbeda Aku terkejut saat Reza menyadari dengan apa yang ada di balik kabut tersebut Mungkin karena sudah sering melewati kabut yang tembusnya ke tempat yang berbeda Aku juga merasa kalau kami akan melewati jalur yang berbeda Namun jika tidak melewati kabut itu, kami tidak akan bisa sampai ke Ranukuni yang merupakan tujuan utama kami Gak apa-apa, insya Allah gak akan kenapa-napasah Reza mengangguk namun dengan masih merasa cemas Namun dirinya mencoba menerima apa yang akan terjadi nantinya Aku juga menjelaskan padanya kalau ini adalah resiko yang harus kita terima Kami melanjutkan perjalanan dengan hati-hati Suasana semakin mencekam ketika kami terus berjalan melewati kabut yang semakin tebal Setiap langkah yang kami ambil terasa berat, takut tersesat di jalur yang berbeda Angin dingin semakin kencang, kabut yang semakin pekat membuat pemandangan kami semakin terganggu Sehingga kami hanya mengandalkan pendengaran dan perasaan kami untuk mengetahui arah yang benar Setelah melewati kabut tersebut, suasana menjadi semakin gelap dan suram Tidak ada suara burung atau binatang yang terdengar Hanya keheningan dan kehampaan yang menyelimuti tempat ini Kami terus berjalan mencembang untuk tetap tenang dan fokus dalam mengambil pijakan Entitas-entitas ganjil mulai menyambut kami di antara pepohonan di sebelah kanan Terdapat bayangan hitam yang memiliki mata merah yang menyala Sosok itu berdiri diam tetapi tatapannya tajam dan penuh perhatian terhadap setiap gerakan kami Dari jalur sebelah kiri muncul seorang wanita dengan kain putih melayang melewati pepohonan Rambutnya tergerai liar dan matanya yang sayum menimbulkan sensasi yang mencekam Suaranya cekikikan memecah kesunyian hutan Reza dan Kuncaro semakin merapatkan diri ke depan takut apabila ada yang menarik kakinya tiba-tiba Matanya terus menelisi ke kanan dan kiri memastikan kalau tidak ada sosok yang mendekat Namun tidak lama setelahnya Kuncaro berteriak sembari melompat ke punggung Reza Tak kalah sebut cengkraman tangan menyentuh kakinya Aku menoleh memastikan dengan apa yang terjadi padanya Namun melihat aswan yang berada di belakang tertawa Aku mulai menyadari siapa yang mencekam kaki Kuncaro Kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan sambil terus bergurau dan melempar candaan satu sama lain Meskipun sosok-sosok menyeramkan masih memperhatikan kami dari balik pepohonan Kami memilih untuk mengabaikannya Langit benar-benar terlihat seperti waktu subuh tidak gelap namun juga tidak terang Kami benar-benar sudah memasuki sisi lain jalur Tawon Songo Kami berhenti di sebuah tanah sedikit lapang yang terdapat pohon tumbang Satu persatu dari kami melepas kairil dan menyadarkan punggung ke pohon tumbang tersebut Kalian sudah sering melakukan pendakian seperti ini? Ya lumayan sering Suko Kalian tidak takut dengan sosok-sosok menyeramkan tadi? Mungkin karena terbiasa jadi sudah tidak takut lagi Kalian hebat yuk Tidak kentar sedikit pun walau itu bisa saja membahayakan nyawa kalian Ya terkadang kita harus bisa melawan rasa takut demi melindungi seseorang yang kita sayangi Seperti keluarga, sahabat, teman Ataupun kekasihmu sendiri Dalam hidup ini kita akan dihadapkan pada situasi yang menakutkan dan menyeramkan Namun jangan biarkan rasa takut menghalangi langkah kita menuju keberhasilan dan kebahagiaan Ketika kita mampu menghadapi rasa takut Kita akan menemukan keberanian yang ada dalam diri kita Ingatlah bahwa rasa takut adalah alami dan wajar Tetapi kita harus mengambil langkah maju meskipun rasa takut masih ada Ketika kita berani menghadapi ketakutan Kita akan menemukan potensi yang luar biasa dalam diri kita Kita akan mampu melampaui batasan-batasan yang selama ini menghambat kita Selain itu kita harus ingat bahwa tidak ada keberhasilan yang datang tanpa rintangan Dalam perjalanan hidup ini kita pasti akan menghadapi tantangan dan kesulitan Bener suko, jangan kayak kuncoro Enak, jangan lo ngomong, gak mau ngajar kamu Weh, sama-sama penakut jangan main salah-salahan Udah yuk, kita jalan lagi Kami semua berdiri dan menggemblok tas keril kembali Pinggang yang terasa pegal sudah terasa sedikit reda Langkah demi langkah kami lalui Golok yang ada di tanganku terus kuayunkan ke arah semak belugar Tak jarang duri dan ranting-runcing sedikit menggores kulit tanganku Kulihat jam di pergelangan tanganku sudah menunjukkan pukul 3 sore Aku baru menyadari kalau jam tanganku berfungsi dengan baik Padahal di pendakian sebelumnya ketika masuk di alam seperti ini Jam tanganku selalu mati Namun tidak untuk kali ini, entah apa yang terjadi Langit pun kulihat semakin mereduk Hutan menjadi semakin gelap Aku memutuskan untuk menghentikan perjalanan lebih dulu Dan menyuruh teman-temanku untuk menggunakan headlamp Setelah hanya kembali melanjutkan perjalanan Suasana semakin mencekam ketika kami melangkah lebih dalam ke dalam hutan Suara-suara aneh yang tidak biasa mulai terdengar di sekitar kami Ada bisikan-bisikan yang samar-samar terdengar Seolah-olah ada entitas tak kasat mata yang mengawasi setiap gerakan kami Suasananya nyermin, yo Sampai bikin bulu kudu merinding Iya, sah Siletku juga mendut-mendut Eh, kok silet sih curu? Ya kan silet juga ada bulunya Ya kan beda curu Aswan yang berada di paling belakang mengambil batu kecil lalu mengarahkannya ke arah ubun-ubun Reza dan Kuncoro Spontan mereka berdua mengelus-elus kepala dan menoleh ke arah aswan Lanjut jalan, gak usah ngomonginya aneh-aneh Angin berdesir dengan suara seram, daun-daun kering yang jatuh dari pohon-pohon di sekitar kami menghasilkan suara seperti langkah-langkah yang mengikuti kami Rasa ketidaknyamanan mulai merasuki setiap serat tubuh kami Kami melanjutkan perjalanan dengan hati-hati tetapi semakin lama semakin terasa bahwa kami sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat Cahaya dari headlamp kami hanya menerangi sebagian kecil sekitar Membuat bayang-bayang yang menyeramkan tercipta di antara pepohonan yang lebat Suasana semakin gelap dan tekanan udara terasa berat di sekitar kami Suara-suara aneh semakin inden seakan-akan ada makhluk-makhluk gaib yang berkomplot untuk menakut nauti kami Pikiran-pikiran negatif mulai merasuki pikiran kami Tetapi kami tetap berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada tujuan kami Samar aku mendengar seperti sebuah suara desiran ular tidak hanya satu Suaranya berasal dari seluruh penjuru hutan ini Aku melewas pada memastikan setiap pergerakan yang ada di dalam kegelapan Aku tidak boleh lengah agar tidak kecolongan apabila ada yang menyerang Waktu terus berlalu sudah satu jam lebih kami menyusuri gelapnya hutan Terlihat jelas sewajar lelah dari teman-temanku terutama Suko Dirinya belum terbiasa dalam melakukan pedakian Kita berhenti dulu saja disini Membangun tenda dan melanjutkan perjalanan besok Mereka semua setuju dengan usulanku dan langsung mengeluarkan tenda dari dalam keril Meskipun tempat ini cenderung tidak aman Namun aku tidak bisa memaksakan fisik Suko dan yang lainnya untuk terus melangkah mencari tempat yang aman Paling tidak aku hanya tinggal berjaga agar tidak ada gangguan yang berlebihan Untungnya Aswan memiliki tenda yang cukup untuk lima orang Jadi kami tidak perlu repot membangun dua tenda Setelah tenda berhasil dibangun Seperti kegiatan pendakian sebelumnya kami mengeluarkan peralatan masak Reza masih tetap memegang kendali akan makan malam kami Aku mau cari ranting dulu ya untuk buat api unggun Aku temenin Sena Tidak usah Suko kamu disini saja istirahat Iya Suko Mending bantuin motong-motong berambang lho Suko mengaguk dan segera membantukun sorong memotong-motong bawang Aku beranjak menuju ke sisi hutan sebelah kanan untuk mencari ranting pohon Sesekali penampakan muncul tiba-tiba di setiap pepohonan yang aku lewati Seolah ingin mengagetkanku Namun sebelum mereka muncul pun aku sudah bisa merasakan keberadaan mereka Jadi aku hanya meresponnya dengan senyuman saat mereka menampakkan diri Setelah cukup banyak kayu yang kukumpulkan aku kembali menuju tenda Di tengah perjalanan aku merasakan kehadiran satu sosok yang memiliki energi begitu kuat Namun aku masih bisa menemukan wujudnya Suara desiran ular mulai terdengar dari arah sudut hutan Aku menoleh sosok itu seketika menghilang dengan gerakan yang cepat seolah menyatu oleh bayangan Sekilas aku bisa melihat bentuknya seperti seekor ular Namun ukurannya tidak seperti ular biasa Aku melanjutkan perjalanan menuju tenda sepertinya malam ini aku memang harus berjaga Firasatku benar-benar tidak enak dengan sosok ular yang aku lihat itu Kamu nyari kayu kemana, Nandra? Lama banget Ke dalam hutan, Wan Sekalian kencing tadi Oh, kirain kenapa? Aku menyusun kayu di sebidang tanah yang sudah sedikit kugali Cahaya api mulai menyinari tempat kami mendirikan tenda Bau masakan mulai menyebar ke setiap sudut tempat ini Weh, sudah matang nih ayu kumpul! Wah, masa rasa ternyata pintar masak ya? Aku doyan makan jadi harus pintar masak makanan kayak Esa no pinipin Reza menaruh masakannya di nesting dan piring plastik lalu membagikannya kepada kami Reza jika sedang seperti ini benar-benar terlihat berbeda Di balik tingkahnya yang konyol dan menyebalkan ternyata ada sisi positif yang lain di dalam dirinya Masakannya pun tidak pernah gagal membuat kami semua makan dengan lahap Keren mas, enak banget masakannya Hehehe, makan yang banyak suko, biar gak kering Entah mengapa kalau masakannya sendiri Reza bisa mengontrol dirinya untuk makan tidak berlebihan Justru dirinya menyuruh kami untuk menambah dan menghabiskan masakannya Malam semakin larut, bulan di langit benar-benar bersinar terang Awan yang berada di sekitarnya seolah menambah keindahannya walau sesekali menutupinya Kami duduk di api unggun berbincang dan menceritakan perjalanan kami sebelumnya di gunung yang kami daki Ketika sedang asik ngobrol, tiba-tiba suara desiran ular mulai terdengar lagi Aku, Aswan, dan Suko yang bisa merasakan kehadirannya menoleh secara bersamaan ke sisi hutan sebelah kanan Bayangan hitam ular besar bergerak dengan cepat melalui pepohonan Reza dan Kun suara panik dengan apa yang sedang terjadi Kalian tunggu di sini, aku dan Aswan mau ngecek dulu Suko, tolong jaga mereka ya Siap mas Aku dan Aswan segera beranjak menuju ular yang barusan kami lihat Aku yakin kalau itu adalah ular yang dikatakan oleh Mbah Koso pada kami Aku tidak bisa membiarkannya mengganggu teman-teman kami apalagi sampai melukainya Saat sudah berada di tengah hutan, aku dan Aswan berputar mencari keberadaan sosok tersebut Hingga tiba-tiba sebuah teriakan minta tolong dari Reza memecah khaningan hutan Drah! Wan! Tolong! Wan! Itu suara Reza! Dari arah Tendera! Aku dan Aswan segera mengambil langkah seribu untuk melihat apa yang sedang terjadi Dari jauh aku melihat Reza berlari ke arah kami dengan tergesa-gesa Ada apa, Sa? Itu! Itu kuncorok racukan setan kadut, Drah! Suko tiba-tiba ditarik ke dalam hutan Setan kadut? Udah, mending kita ceklah sungai, Drah! Sesampainya di tenda aku terperangam melihat apa yang sedang terjadi di sini Tenda, api unggun, dan barang-barang kami semua sudah berserakan Kuncorok meliuk-liuk seperti seekor ular dengan menyatukan tangannya di atas kepala Agar membentuk seperti kepala kobra Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dan di mana, Suko? Apa mungkin? Mereka hanya mengalihkan aku dan Aswan Agar bisa menyerang teman-teman kami Kepala kerajaan Kepala kerajaan Kepala kerajaan Kepala kerajaan